Kelapkan emas nasabah senilai 1,8 miliar rupiah Dua oknum pegawai pegadaian ditahan kejari Medan Kejaksaan negeri atau kejari Medan menjebloskan dua tersangka Kasus raibnya emas di pegadaian seberat 1,8 kilogram ketahanan Kedua tersangka, Yanni Ex Kepala Cabang Pegadaian Syariah Setia Budi Medan Berinisial A berumur 46 tahun dan anggotanya M berumur 35 tahun Tersangka A dijebloskan ke rumah tahanan atau rutan Tanjung Gustah Medan Sementara M dijebloskan ke rutan perempuan kelas 2A Medan Kepala Seksi atau Kasih Pidana Khusus atau Pitsus Agus Kelana mengatakan Keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap bertanggung jawab Atas hilangnya emas di PT Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan Berdasarkan hasil audit ditemukan kerugian negara mencapai 1,8 miliar rupiah Setelah pemeriksaan beberapa saksi dan kami telah menyita beberapa dokumen atas arahan Bapak Kajari Menetapkan dua orang tersangka sebagai pertanggung jawaban dalam perkara ini Kata Agus pada Kamis 22 September 2022 Agus menjelaskan M adalah pegawai pengelola penyimpanan emas yang bertanggung jawab Atas hilangnya 36 kredit emas nasabah dengan estimasi senilai Rp 919.099.000 Dan hilangnya 1 kg emas agunan nasabah di PT Pegadaian Penggelapan 36 kredit emas ini terungkap setelah adanya nasabah yang meminta ganti rugi karena emasnya tidak ada saat kreditnya lunas Bebernya Pihak internal PT Pegadaian pun melakukan audit Setelah diaudit terungkap juga fakta bahwa sepanjang tahun 2021 Atau selama A menjabat sebagai kacap Ada 1 kg emas agunan nasabah yang hilang dari berangkas Hasil audit ini lalu disampaikan ke Kejari Medan Kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan hingga menetapkan A dan M sebagai tersangka Diketahui hasil dari perbuatan mereka tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Namun menurutnya antara kedua tersangka tidak ada hubungan khusus Ketika dimintai keterangan lebih lanjut terkait adanya kemungkinan terdakwal lainnya Agus menjawab akan lakukan penyelidikan lebih lanjut Yang dapat disampaikan baru dua tersangka Namun lebih lanjut akan kita dalami Ucapnya Perbuatan tersangka sebagaimana diatur dan diancam pindana dalam pasal 2 ayat 1 Pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KU